ditentukan dengan amalan manusia amalan barat syaitu yang akan diberhati atau tidak ditentukan dengan aman manusia tidak yang hidup di dunia maka sesungguhnya inilah yang ditakuti oleh Khalifah Rasul salah seorang menanggunya dari Muhammad yang dibilang dengan dulu mulai orang yang punya dua cahaya, yang Uthman bin Afan di mana beliau menangis kita menangis sebuah bulan akan menangis sebab sehingga tangisan yang begitu sangat panjang dan sangat sering maka setelah alat ini, dia merasakan kesusahan yang justru dan itulah maksudnya setiap kita saya adalah untuk menantukan sekalian hari ini adalah hari di mana kita sedang menuju proses akhir kekayaan kita di mana setelah yang kita membuat alam maka yang menentukan yang dipanggil tadi adalah alam dunianya dan hasil daripada seluruh amat tidak di mana itu akan ditunjukkan di akhir amat kita dan setelah jadi bagaimana kita sakit di dunia tapi semua tergantung daripada akhir kita jika akhir kita baik maka setelah setelah menjadi keputusan dan akhir yang bagianlah tujuan di dunia itulah yang sebutan doa yang berhayati meneliti di dunia itulah akhir tujuan setiap manusia adalah menuju akhir maka agar menjadi baik akhir ke kita yang bisa dengan maka kita tahan segala kemampuan yang Allah bikin kepada kita kemampuan ilmu kemampuan harta kemampuan untuk kita dari urusan dunia selusia agar apa? agar Allah mentah mengakhirkan kita dengan berbalik itulah bahasa kita hari ini maaf al-usmi asbabu husdil khati asbab asbab atau amalan amalan yang bisa membawa kita menghantar kita kepada khusus khatiman yang berubah ikhidangan tujuan kita setiap muslim jadi setiap orang orang yang betul berikut al-usmi untuk menawari di teman-teman musliman di maaf sebagian ada hadis dari amal salam yang teks cukup banyak video yang imam al-imam at imam at imam hibba al-imam at tab al-imam khabir dan is suwati dimana jika Allah atau tanda dimana Allah mencintai sholam bagaimanapun adalah ya silafriu atau isti'amal maka Allah akan menggunakannya para sahabat bertanya, ya rasulullah bagaimana? hamba tersebut dimana Allah sebagai tanda Allah mencintai pertanyaan sahabat, jelasnya rasulullah bagaimana hamba tersebut dimana Allah sebagai tanda Allah mencintai hamba tersebut Nabi mengapa sallamu'ala 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 yu'afiquhu l'afiq dan meriwaih wa'afiquhu Allah berikan taufiq untuk melakukan doa ini taufiq ini diterjemahkan sebagai kekuatan kemulangan dari Allah subhanahu wa ta'ala sitya hamba ini selalu di dalam kata kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala dengan harkannya bisa bermanfaat bagi orang lain dengan keuntukannya bisa membila agama membila orang lain berbebira dengan ilmunya bisa menambah untuk menawar bagi orang lain dengan keuntukannya adalah perkataan ilmu dengan perkataan yang memilihkan kepada orang lain iman dan hari setelah ini Allah subhanahu wa ta'ala sallamu'ala 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 yang dimaksud adalah diberikan taufiq kekuatan Dia selalu beramal Sarih Amal ibarat Ketakatan kepada Allah Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Sumayu minuala da'ala Kemudian Ketika Allah Sudah berat Kepala Allah Sudah beramal Untuk menambah yang baik Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Menjabut penyamannya Maka berarti Meninggah Atau wafat Kembali kepada Allah Sangat dan takat Sangat dan berkuat Kehidupan Bahwa Allah Sudah berat Ikhlas Berat 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 Semua Berat 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 Amin Berat Amin Amin Alhamdulillah Inilah Tanggal Yang Umum Inilah Tanggal Umum Tentang Misud Rasul Jadi Semampul dalam Manti dalam Kebaikan Itulah Tiga Malah Ketika Ada orang yang Yang sedang Tangan kebarat Allah Di mana Rasulullah mengatakan tempat atau posisi dan posisi yang paling dekat dengan Allah adalah sholat dan sujud ada seorang kawan-kawan yang isi rumah sholat di bawah pejamaah bagi laki-laki yang berpuji apalagi dua masakan dunia seperti ini kemudian dia berbuka kepada Allah SWT kalau maka ketika dia sujud ternyata saat telah diambil nyawanya dalam Allah SWT inilah yang kebarat inilah sesungguhnya kecisa dari kawan-kawan akhir itulah sesungguhnya yang terdekat ketika ada orang sudah berjuang dalam kawan-kawan sepenangan kematahan dia juga akan dalam kawan-kawan sepenangan kematahan sebagai manusia itu dimana saat itu jiwanya warganya, hartanya, kawan-kawan kematahan tanya itu untuk orang saat itu pula enam dan enam dan enam itulah sesungguhnya kematian yang sangat tinggi ini makanya ada seorang sahabat yang menjadi sebab misalnya ini adalah ketika dia membuka seorang musik di dalam sebuah perangan yang berjauh ada seorang musik yang berjuang tiba-tiba dia bisa tusukkan kematiannya tidak ada orang yang membuat aneh-hati adalah yang mencoba mengatakan kematiannya aku sukses berkat Tuhan yang kan aku beruntung aku menang karena berkata Tuhan berkata Tuhan berkata Tuhan kalau kematiannya saya berkata Tuhan kisah Tuhan kematiannya berkata Tuhan mengatakan makanya orang yang sudah berjuang kematiannya sedang mengajarkan menghilangkan kematian kita melihat kasih terpuluh berjuangan kematian tapi sesungguhnya saat itu Allah S.A. melihatkan di sisi Allah bahkan dalam hadisnya berkata Tuhan saat Tuhan punya nyawa tujuh aku berjuang kematian hidup lagi berjuang lagi berkata Tuhan mengatakan berkata Tuhan berkata Tuhan karena janji Allah kepada orang yang berkata Tuhan dia berkata Tuhan dia berkata Tuhan kematian yang sangat mulia di sisi Allah dan ini adalah singa kalau dia lewat setan beliau berkata Tuhan berkata Tuhan mati syair di kota Nabi mati syair di kota Nabi dan orang kelihatan berdoakan mati syair di dalam doa umumnya mati syair di luar berkata Tuhan ternyata doa yang tertutup dipanjarkan dari hati yang bersih dan cuci dengan niat yang kuat Allah Tuhan siapa? beliau mati syair di dalam kota Nabi bahkan menjenaga menimpil selama dimuluh pada mulut kemudian dianggap bahara artinya siapa? ingin wafat dengan kematian yang sangat mulia yang paling tinggi dengan kematian syair dengan doa Allah berikan Tuhan jadi pertanyaannya berani enggak saya dan antur mati syair itu jadi pertanyaannya berani enggak kita lagi-lagi hal yang menjaga berani enggak Allah 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 Taufiq periknah utama hati syair berani enggak ternyata berani enggak Allah untuk kikmat pentingnya padahal utamanya berani enggak diantara Nabi Muhammad SAW tidak berani enggak tersebut apa yang dirasakan bagaimana posisinya mungkin mungkin tidak tidak mungkin mungkin tidak mungkin mungkin tidak menjaga bahwa ibu orang merasakan di besok begitulah bagaimana menuju disini ada sebuah tentang pengalaman kawan-kawan khidmat suara kejahat suara gelig terang di esos lere milih sejarah penutup pengakutan sejarah berjuang risai beliau pertaining ciss sehingga 7 Sepaluh badannya halis Sepaluh badannya halis Maka tindong yang menemukan orang tersebut Memegang bapak belakang tersebut Dalam bergurai Karena kondisi yang sangat memenaskan Dan sangat berlirikan Dia menanis-menanis Maka yang dikongkong tersebut Ya lho Membagi Kenapa anda menanis Apa yang anda menanis Dikatakan Karena aku melihat kondisimu Saat itu aku jahit Aku tidak bisa melihat Karena aku tidak tahan Pada sekolah-kondisimu Yang kebanyakan Orang terburuk Orang meninggal dunia Tapi berkondisi Aku tidak tahan Karena seorang badannya halis Hancur Subhanallah Iketakan 2,2,3 Tidak Allah tidak sadar merasakan sebut aku Bahkan aku meningat Aku tidak ada di dalam dunia Subhanallah Maka saya berpikir Ini kisah fakta Di akhir zaman seperti ini Ternyata memang ada halis Rasulullah SAW Rasulullah SAW Yang mengatakan Orang yang meninggalkan syahid Maka dia tidak merasakan Sakit Marahnya Bagaimana 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 Apakah kau tidak dinawat seistimu Atau kau dibiarkan begitu Sama seperti itu Itu kata Salim bin Fafs Apa kata kata Tullah Dia katakan tidak Tidak sama sekali Jadi membenci Allah Bagaimana istinya adalah Apa namanya Kemudian dia mengatakan In illa al-asamikuni Rasulullah Hadisah mana-mana-mana Asalilu illa fadratu'ali Iqad al-asamikuni Yang membuat aku sedih Sampai aku sekarang Maki-maki Adalah satu hadis Yang pernah bilang pada Rasulullah Tapi belum sempurna Tetapi Rasulullah di belinya Itu yang membuat aku sedih sahaja seperti itu Satu membawanya Kepada setelah Semua Semua Kemudian dia mengatakan Sambil yang berkata Al-asamikuni 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 Sesungguhnya Al-asamikuni 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 mencapai oleh seorang bumi saat dia dalam kondisi sakral berburu-buru illa asyaraf ala baumun berubahlah warnanya warna tukuhnya mukanya akan berubah menjadi cerah mungkin bahasa cerah jadi cerah mukanya itu berbeda mungkin bapak-bapak ibu melihat ada orang yang kulitnya tidak putih tidak cerah tapi saat ini lalu yang kenapa wajahnya menjadi cerah ini kata Rasulullah jadi ada seorang kamar yang dia menguncapkan sebuah kali ini kata Rasulullah saat saat berburu-buru maka bahkan warna pintin akan berubah menjadi cerah menjadi cerah menjadi cerah warna Rasulullah mengenuh korban dan Allah untuk dilakukan seluruh kesusahan di dunia dan setiap selanjutnya itulah hadis yang terbuka kata Tengah Al-Babayyumah maka Umar al-Fattabu mengatakan ini la ala luma alih wahai Tuhl-Hammah sesuai tahu kalimat Allah itu di Mas'ulullah Muhammad SAW maka Tuhl-Hammah mengatakan walahli Tuhl-Hammah itu wahai Tuhl-Hammah maka Umar al-Fattabu mengatakan kalimat Allah al-Fattabu mengatakan al-Fattabu yang pernah ditawarkan oleh Rasulullah kepada paman yang tinggal di dunia yaitu Al-Fattabu yang ditawarkan oleh paman yaitu hal-hal ilah ilah Allah setelah mendengarkan yang tersebut apakah Tuhl-Hammah yaitu yang diberikan wa'ala al-Fattabu dari 3 hadis ini maka kebalis disimpulkan bahwa siapa yang diberikan taufik oleh Allah sahabat saat dia caput nyawanya al-Fattabu dia mengucapkan kalimat syahadat Asyirwa lalagilallah wa syirwa'lna muhammadu wa rasul Apa yang pedek? Dailah lalagilallah muhammadu wa rasul Apa yang lebih pedek lagi? Dailah lalagil wa rasul Maka Rasulullah mengatakan, dafar, jandah akan dimasukkan dalam surga Dalam surga, dalam hadis yang berupa tadi, aku diampuni dosa-dosa Hadis yang ketika tersebut, bahkan bukannya wajahnya pun akan berubah dipercahaya Dan diangkat sebelum kesusahan, kesusahan tersebut Inilah keulaman hidup masyarakat Karena itu, dalam akal jananis Dalam jawa'l-jawa'l, mengurusi jenazah Disunahkan dan inginkan Dekat saudara kita, orang tua kita, teman kita Atau siapa saja orang yang dikatakan kita Hendaknya ditemani dan ditaruhi Hendaknya ditemani dan ditaruhi Apa itu ditaruhi? Dituntuk, agar dia mau ucapkan dua kali masyarakat Dikata Allah, maka syarakat kita terlalu panjang, kita terlalu panjang Kita terlalu panjang, baik tidak Kalau ini kita terlalu panjang, Allah Bisi tak berhubungi, ini hanya masyarakat Ini kesempatan, ini kesempatannya Jika ada orang yang dikatakan dunia, ditemani Jangan dibiarkan Jangan dibiarkan, ditemani Jangan dibiarkan, disikikan Dari Atau Kalau ini Mungkin dia tidak bisa merespot Sudah Mulut sudah terpuji Tapi kita lihat Tidak ada yang memiliki Tidak ada yang memiliki Tidak ada yang bisa mengalami Jujuan jika dia mampu Pada akhirnya terakhir Dia mencapai bahawa Allah Dia sudah beri Inilah yang dibahami Oleh orang sebelah Tidak ada salah seorang yang Biasa ngadinya dengan saya Orangannya makhluk itu Seperti kontok Dia dokter siapis Dimana kita sebut dokter sama bertengah Kalau mau konsultasi dengan beliau harus bukit jauh-jauhari Bahkan kadang-kadang sobat 2-3 bulan Kalau tidak lihat, ya biar-3 bulan Nah beliau pun Pertama-tama sebelum Baru hijau di Jakarta Namun di Wintang Tadi ada sebutan rumah sakit Tapi rumah sakit sebelahnya Sebagiannya Di setiap kota Di setiap kampaten Ada rumah sakit Ada jahat di sebelum sana Saya tidak sebutkan Mereka punya tim Punya tim khusus Namanya tim Tormanya Mendatangi kamar-kamar Di luar tersebut sedang Semarang di sekadul Maus Apa yang diawarkan Diawarkan kepada ajaran Adanya Jadi mereka sangat paham Dan ternyata Ini pun dilakukan oleh Rasulullah Jadi dicunahkan Menemani orang jahat Saat lalu Dalam suatu Sehadisan cahaya Bagi penemuan Sallallahu Beliau punya kenapa Seolah anak Yahudi Di awal-awal Rasulullah Waktu itu Masa terjadi hubungan baik Ada perjanjian Yaitu Rasulullah 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 Suruti Rasulullah 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 Maka menawai **** Kemudian anak tersebut Menengok Bapaknya Bapaknya After Ya Haji Kenapa Taw-sik Ada lagi Hasulullah Orang yang睡ftu Pemikin Beritahu beitet dia ulfat elu disini, orang ibu disini, anak kecil maka sama keluar dari orang-orang tersebut bukan yang sebuah jahat sehingga para sahabat mengatakan, ya Allah semua Allah, kita mencari kau ketika kau pas mencari orang-orang tersebut, kau mencari kesan anak kecil yang berkura-kura berkura-kura ada keputusan yang luar biasa, kenapa anda kalau dari orang-orang tersebut kau berkura-kura berkura-kura apa katanya, alhamdulillah Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah karena tanya ada anak-anak yang mau meninggal dunia dan diselamatkan Allah selamatkan, melibu disayari dari api api terangkan, di takdir di mimpin ini adalah kesempatan jangan maka tahu ada orang yang anak-anaknya melihat bapak ibu dunia atau kakek ibu disayari, malah takut dia berani, dia ikut dengan orang-orang ini salah orang yang berkira-kira, wajib dia menuntut orang-orang dia sedang berani dia perlu bimbingan itu adalah bimbingan yang sedih hati mengantarkan dia kepada khusus maka semua semua bisa diantuk dan tersebut diantuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memasuki ayat kita dengan alhamdulillah, Alhamdulillah karena dijatuhi oleh Alhamdulillah pelampuran dan dibebaskan dari segala kesusahan dan tidak akan dilupa kuat, apa namanya tubuh kita, atau kulit kita beri warna yang cerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke kemudian tandanya ketiga orang yang berkira-kira tandanya adalah katakan Alhamdulillah 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 di cidatnya dikeningnya ada keringat jadi seorang muslim ummin yang sejati yang dimanfaatkan dari insyaallah musul khatib apa dari hadisnya dari alhamdulillah 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 dilewatkan salah sahabat Bura'ilah bin Husaib Bura'ilah bin Husaib alhamdulillah 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 bahwa dia berikut Bura'ilah bin Husaib beliau berputus ini yang berdasarkan yang mengintip untuk berjihad di dunia berosan berosan itu sekarang masuk di dunia alhamdulillah Indonesia di dunia kekasih jahat di dunia berosan maksudnya di dunia berada bin Husaib nah Alhamdulillah Bura'ilah bin Husaib dia mengatakan jika aku berada bin Husaib aku menemak mau menemak saudara ku yang sedang sakit ternyata dia di dunia di dunia sesampingi menemak teman tersebut saya tepatkan saudara tersebut sudah meninggal dunia jadi tak sih yang telah maksud fa'ilah bin Husaib fa'ilah bin Husaib tapi didapatkan oleh Bura'ilah bin Husaib di jindah saudara tersebut ada keringatnya ada ada keringatnya maka ketika mereka tersebut itu beliau katika Allah wa'ala 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 ma'ala ma'ala jindian oleh orang di dunia adalah berarti tidak terlalu berarti, ini orang semua seperti yang tidak boleh jadi namanya ditampus karena itu satu di antara jirinya, satu di antara jirinya tidak harus seperti itu, tapi di antara jirinya mungkin ciri-ciri yang lainnya tidak dapat, tapi ada yang ini di antara jirinya kemudian memang harus ini menghidupkan oleh Allah apa di antara jirinya yang kita bisa usahakan ini kan memang tiga perkara yang pertama nikah dalam ibadah, yang kedua menunjukkan syahara yang ketiga menikmati ini ini adalah tanda-tanda yang tidak bisa dibuat-buat ini adalah hasil diri pernah amalan kita selama bertahun-tahun oleh istri paham nah yang dia berkandilan ada-ada amalan amalan yang tentu usahakan dari semenjak hari ini dari semenjak hari ini di antara jirinya di antara jirinya, di antara jirinya Allah dan di antara jirinya adalah apa? yang kita jatuh di antara jirinya adalah menjaga suci menjaga kesucian menjaga kesucian diri diri, yang saya masukkan adalah doa akhir baik dari hades besar dan juga di hades kebisik apa yang ada di antara jirinya? dan ini ada di antara jirinya hadis yang sesuai kepada Muhammad SAW di mana Muhammad SAW berkata kepada yang dia mengatakan kecuali sayang dan ini dia mengatakan yang di antara jirinya dan ini dia mengatakan dan namanya yang di antara jirinya dan dinasakan mungkin yang dia tidak tahu yang dia tidak mengatakan beritahu kepada anda, amanah apa yang anda lakukan di sekolah karena sesungguhnya Allah telah tertuju, tapi telah mendengarkan kedua yang melangkah rompah sendal dan suara amanah apa yang anda lakukan, sehingga masih hidup di dunia, tapi kemudahan sendal dan suara sendal dan suara membuat Rasulullah kaget dan kaget, Pak Rasulullah menasal membahasnya maka katanya, maka katanya, mana untuk anda lebih ada yang diambil maka katanya, yang selalu ku jaga, saya selalu bersuci dalam kondisi apapun kalau siang hari atau malam padahal hari kalau kondisi misi kemarin atau musim musuh dingin kemudian dikita setelah kondisi sedangkan kemampunya berita covid kepada dan bagi yang lain mengatakan jika disimpulkan orang yang mau menjalankan atau beristikomah menjalankan kesuksesan diri dari hadis kecilan yang susah insyaallah orang-orang yang akan dijalankan musuh adanya wajah orang yang mau menjalankan orang yang mau menjalankan dalam kondisi bersubisih di mata mati dia seperti mati syar mati syaris tapi catatan dari saya disini sebagian murah di suruh dikatakan lemak tapi hadis yang akan saya sampaikan berikutnya memuat secara makna dari anak-anak karena itulah mas muslimi saya juga perasaan tanyaan kepada orang-orang ya Syekh apakah kira-kira motivasi agar kita bisa menjaga kesuksesan diri kan perang apalagi masih muda apalagi old di musim dingin di belayang musim ini ada musim masak luar biasa menjaga apa kira-kira motivasinya terima kasih dikatakan ingat bahwa kematian selalu mengintai mengintai bagi Pak Tuhan jangan-jangan saat kau berhigit di rumah musuh kini mau berkirjah mau mengecegah urusan kami saat itulah Tuhan kematian jika itu kau ingat ketika kau berhigit dikas maka akan ada kekuatan ada kekuatan motivasi segalungan yang sangat kematian dalam untuk Tuhan dan menjaga dan menjaga inilah maksud ini kita hadirkan motivasi bahwa setiap waktu saya bisa mati saya sudah siap atau tahu di malam kita dan menjaga dan menjaga kita apa lagi maksud ini berkutus 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 ini berat apalagi segala sudah ngantung mungkin kalau pergi masih lebih kuat kita bisa bisa yang mudah mendatangi motivasi itu dengan apa yang saya sampai tadi mau kerja mau sufi jangan jangan saja tabah dan telematik jangan jangan telematik dan setiap maka ada kekuatan yang berkutus tapi itu tidak tidak berkutus tapi itu ada keutamaan khusus dari mahamdulillah saham mengatakan dari mahamdulillah saham mengatakan ilah ayat kagetir maka kita berkutus Allah jika kau ini bagaimana menghubung ketika kau bersolat semuanya terima kasih kemudian kau balikkan badanku ke sebelah kanan boleh juga kau rentang, kalau rentang biasanya ini akan sangat nyenyak kalau ini mudah terbangun, yang mulai itu di sebelah kanan itu bisa dibantai kanan kalau tidur begini biasanya agak susah bangunnya tapi kalau kayak begini itu mudah kalau tidur mudah dibangun kalau tidak mau tidur, kebohok ya kalau kebohok tidak bisa menangkap tembakan yang baik kalau yang tingin yang besar dibangun kan yang tinggal di tembakan masyarakat luar biasa kalau kalau-kalah anda mau tidur maka berbuntus bagaimana menggunakan suara setelah itu baringkan badanku ke sebelah kanan kemudian ucapkan doa kalau sebelumnya ada baca Tuhan sepertinya ya baca dulu baru setelah itu balikkan seberangkan anak dan baca Tuhan diantara Tuhan yang berapa yang ma'alus disitu Allah ku'al putuh ke akhirnya atau berapa Allah ku'alunya selalu wajib layi ila akhir hadis Rasulullah mengatakan maka jika hati malam itu nyawa mencapai Allah dalam kondisi keber suci dalam kondisi mengucapkan doa maka Tuhan mengatakan fa'an ta'al fitrah maka aku menikah dalam kondisi fitrah fitrah itu adalah islam artinya orang yang mati dalam kondisi seperti itu dia mati dalam kondisi apa itu? khabdi semoga saya dilantur jadi dilantur jadi dilantur kepada Allah wa sumpah sahabat dan dalam hidup alam ini saya mati ini kekuatan yang luar biasa kekuatan yang sang Tuhan luar biasa bagaimana anak-anak orang pertanyaan ini apakah kondisi khusus dihapus mahu-mahmu tidur atau boleh kondisi sahabat dari ila surat isyad jika tidak belum berada apakah apakah mau tidur apakah boleh kondisi atau kondisi khususnya ketika mau tidur jawabnya adalah yang penting adalah masih bersuci itu yang paling penting di sini di sini adalah apakah maksudkan kita ada batal dan bertidur maka membutuhkan apa darinya dari halnya bahwa orang yang bertidur dalam kondisi bersuci maka Allah akan beri baik dan berdoakan sahabat 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 barang siapa yang bertidur dalam kondisi bersuci jadi tidak perlu ilmu suci khusus itu baru bersuci atau berkutuk dari sisa sholat apa namanya sholat isyad atau mungkin baca keman seluruhnya hadis hanya mengatakan barang siapa yang bertidur dalam kondisi bersuci kemudian masyarakat bahkan hadisnya ada lima maka sesungguhnya dia hidur dari bersahabat makanya malaikat kalau kita dimakan dengan nadi sesungguhnya malah pada pakaian yang ada malaikat artinya dia didampingi oleh malaikat yang menjaga orang tersuci kuncinya satu di luar kondisi bersuci yang keluar pakaian kita itu bersuci dari najis karena ada tuh orang yang hidup dipakai tapi kita itu tidak ada najis ya boleh tetapi kalau kita mengawalkan ini Rasulullah mengatakan bersahabat dia dipakai dengan ada malaikat dan kita ingat malaikat itu tidak mau untuk kita berkoreng tidak suhu suhu tidak suhu dan ini disuruhkan berarti kita berkoreng bersuci dan pakaian kita pun tempat kita pun juga suci dari najis maka dikoreng malaikat dan bersahabat yang malaikat yang menjaga apa itu yang tahu kalau Allah sesuatu 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 luar biasa semuanya 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 kita semua ini umur-umur yang disini sudah boleh sejarah sudah lewat dulu semua ya makanya ini ini amalannya simple yang kita punya luar biasa itu hanya masalah kuat tidak iman itu itu yang sebetulnya setelah berkana disini tidak lagi pernah hidup kecuali berkundisi tidak pernah berjalan jalan kita berada di mana kita berada kita berada kita berada insyaallah jadi semua anak semoga semoga saya tentu semoga kita mendengar dan demikian kita pada video ini selanjutnya Alhamdulillah saya terima kasih pelajaran banyak bagian ini itu terkait masalah hal-hal ataupun ciri kita dalam diri kustul khatihwa dalam kadaan kustul khatihwa dalam kadaan tenang kentra dalam kadaan langsung saja pada sesi tanya jawab satu ada lagi dua tiga tanya orang yang diarakan menjaga sekarang kehidupan diharapkan buat tersyat seharusnya diri tak dihidupkan begitu. Tidak sudah diharapkan. Tapi masalah yang dibuat bertanya saya, untuk menentukan sekerah Tuhan Maku bagaimana? Siapa yang bisa menentukan orang itu dalam keadaan sehat Tuhan Maku? Ada yang mengasalkan bahwa orang yang akan meninggal di atam dalam sehat Tuhan Maku, dihitung 40 ahli sementara meninggal, apa yang dikenal? Itu yang saya dengar. Kemudian kiri-kiri orang yang tadi dikatakan susah Maku, ya, sehat dengan temui atau mendapat sendiri, atau orang yang sudah meninggal, ya, itu terjadi dalam keluarga saya sendiri, insya Allah mudah-mudahan dalam kata-kata, anak-anak-anak senyum. Nah, pakai ini tanah-tanah, kemudian, kemudian, dan yang saya lalu, tadi, yaitu Tuhan Maku, dan saya tahu, bagaimana caranya untuk menentukan orang-orang dalam keadaan sehat Tuhan Maku, dan siapapun, yang siapa saja yang bisa menentukan itu. Mungkin dari keluarga kita, mungkin tuh, apakah dia sejak, misalnya sakit itu sudah harus dan, ya, harus sudah semuanya kemauan, sudah semuanya kemauan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari hari ini, sambil terima kasih sekali, terutama yang kita sudah berpunyi. Itu sudah lebih waktu. Jadi, akan ceritanya itu, kita nanti dari kemarin, hari ini memakai kemarin. Bagaimana untuk kita ya? Karena kita sudah seti koma, seperti di bawah diri, di atas bulan, suratwa, dan sebagainya. Yang saya kewakirkan itu, kita diaktir. Karena tadi disampaikan, yang kewakirkan bagaimana itu, itu merasa kewakirkan. Jadi, yang menjadi kewakiran saya kewakirkan itu, bagaimana kita mengaktirkan, dan mengaktirkan ini, bagaimana kita, dari awal pemerintah ini, dalam padang yang bagus, usul pertimbangannya. Baiklah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. 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 kepada Ustazah dengan istilah Sadateng. Bagaimana? Mereka juga sudah bersama Anda. Tapi mereka menganyakan sayung kebaikan kepada Ustazah dengan istilah setelah penamaran Sadateng. Bisa di reja sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, pertama tentang alam orang yang sakar belum haus, dan bagaimana cara dikirim, kalau yang sering kita dengar harus kita baca, share di bahagia-bahagia itu biasanya, waktu hari, saya belum pernah dapat dari sebuah kitab, alhamdulillah, atau alhamdulillah, tapi memang, apapun itu nanya, itu masing-masing, tapi orang siapa ketentukan ada tanda-tanda ini, ada tanda-tanda ini, biasanya, ya, kalau tanda yang mahus, kalau telah di rumah sakit, si dokter akan mengetahkan keinginan alhamdulillah, itu tanda jelas, ya, ya, dari sini, pemain, ya, saya pernah mengetahkan, para puan-puan ini sudah di dalam alhamdulillah, itu tanda secara umum, tapi biasanya, kalau saya di sini, mungkin antara tanda-tanda yang nampak itu adalah, kalau sudah semakin dekat dan semakin dekat, Tentu bapaknya yang pegang kakinya, itu tersebut. Terus akan ke atas. Karena nyawa itu caput jadi atas. Maka dimulai jadi kakinya. Dua lagi terus ke atas, gini 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 gini. Sampai ke apa namanya? Ke bulut orang tersebut. Sampai ke kepala. Kalau itu pegang kakinya berbingung sekali. Dan tanda-tanda lain, Tandanya sakitnya sudah parah, Kalau dokter sudah gak bisa di atasi lagi, Kemungkinan besar, kemungkinan besar. Dan tanda-tanda lain. Dalam budi sebegini, tidak boleh. Kita berikan ke atas. Maka usahakan selalu ada yang memilih. Tapi terus ingatkan, supaya apa? Supaya Allah menggunakan Covid. Kita usaha maksimal. Ya usaha maksimal bukan hanya di loga. Usaha maksimal di akhir daya, itu yang paling penting. Supaya Allah menggunakan Covid dan kesempatan mengucapkan syarat dan daya. Di akhir. Itu paling penting. Jangan, jangan diberikan buka apa. Si, silatul muda. Banyak usah. Gak usaha. Pelih, mendir, bahfih. Kalimat itu kuali. Ya usah. Gakpun di bukit-bukit masa lalu, Yang ketemanya adalah, Kalau dia masih panikkan merespon, Baik sinifat, baik sinifat, ibu, saudara, Dan paling tidak Allah tidak bisa. Bukan ucapkan kelima Allah. 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 Dia kan tidak merespon. Tapi sebenarnya dia merespon. Cuma kita ngegambar juga. Dia sedih. Dia sedih. Itu yang akan langsung jenis-jenis. Yang kita bisa mengenalinya. Tapi hitungan ilmah. Belakang. Nah kita gak pernah tahu. 40-nya itu dari mana. Bahasa Allah semua tahu. Makanya. Nanti juga adukan agar iwayat. Agar iwayat. Sebagai jenis yang saya sebutkan. Nabi Muhammad s.a.w.a. Tentang kepada Allah. Jadi mati. Tiba-tiba. Mati berdarah. Jadi kita lebih menurut Allah. Kenapa orang yang mati berdarahkan. Itu gak diberikan kesempatan. Untuk mempersatakan. Dilalui imam. Karena ini proses. Proses mati semua. Ada teks. Sedia layi. Rasulullah mengatakan. Ida' al-fadhalallahu ti'aji. Failantah. Apabila Allah mengendali. Kepada sesuatu kebaikan. Maka Allah akan bersihkan. Maka sahabat mengatakan. Bagaimana hal itu dibersihkan. Ya Rasulullah. Dan beriwayat. Ada yang terjemaahkan. Diberikan proses. Saking menjelang nafat itu. Itu sesungguhnya. Kenapa? makanya semakin lama apa namanya sakitnya yang penting dia ridho maka semakin banyak pelan sebesaranya yang digalau oleh Allah SWT tapi usahakan yang sakitnya merupakan warna baik itu yang menjadi berubah dan misalkan orang-orang kita sendiri yang pasang ini makanya memberikan utama di udara yang sedang di jalan hingga dunia kita berusia sedang melalui oleh Allah SWT kita lihat bagaimana dengan muka yang tersebut ya itu di udara-udara tadi jadi di udara-udara itu adalah Allah akan cerahkan bukannya jadi nampak sekali muka tersebut gembira dan gembira kalau tidak bisa begitu makanya kenapa begitu begitu begitu? karena menikmati nyawanya jadi badannya melihat nyawanya diangkat oleh Allah makanya kata Rasulullah SAW jika kau lihatannya saudara sudah menunggu dunia maka tutuplah matanya selalu itu begitu maka tutuplah matanya langsung itu sebenarnya daripada kita mengelamat itu alasannya untuk ulama karena nyawanya calon dari atas dia melihat ini itu ya bagaimana orang yang disampaikan itu dalam keadaan tidak sadar bagaimana baik kalau tadi itu saya katakan bahwa setiap manusia itu punya amalan masing-masing dan Allah tidak pernah membeli dihamlah ada yang menikmati kalau bisa ya kalau sudah ngerita tidak namanya orang ini semenang mirip dengan orang tidur tapi dia masih hidup di dunia tapi belum diofatkan secara sempurna makanya kita juga melindungi ya usahanya maka masih kesempatan semua dan kalau sudah ngerita kita buka kita buka kita buka supaya Allah ini 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 yang saya lancar untuk kepada kutanya terakhir tadi itu apakah alam bahasa itu adalah alam kutia alam bahasa itu diolah-olah saya sampaikan kepada kutia kemarin besar darah alam kubur dimana alam kubur bukan di kuburan yang yang tiga dua kali satu bukan yang jelas di alam dunia tapi dimana itu urusan Allah itu urusan Allah urusan Allah urusan Allah urusan Allah ya jadi alam bahasa saja tapi dimana itu urusan Allah bukan dikubur itu sebut bukan itu diantara tempat jasadnya memang arti dimana kaplingannya dimana itu urusan Allah alam bahasa itu adalah alam itu alam kuburnia kemarin saya katakan orang yang sudah masuk ke kuburan tidak akan pernah kembali lagi ke dunia maka dari setelah orang kalau sudah mati malam tempat keliwaan tidak akan datang lagi itu hoax tetap dari itu tidak ada ya tengok-tengok keluarganya suaminya yang sudah menangani itu sendiri sudah menangani tidak ada itu itu tidak ada ini ada sedikit percikan dari akhidah orang-orang yang hidup sebelum Islam sudah ada ada ceritanya oke kemudian bagaimana supaya kita insya Allah semua saya katakan tadi bagaimana semua insya Allah bagaimana semua insya Allah bagaimana apa lu'anya 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 kita inginkan do'anya sehingga kita inginkan do'anya di hujit dengan hati hujit di hujit dengan hati ke untuk mengikinkan kami untuk berikan hidayah kepada Tidak ada takisah penyesalan yang tidak ujung dan bakalnya adalah hilangnya keistikomahan Menjadi orang yang sesat dan bintir setelah kita istikomah hilangnya nikmat iman, nikmat shalat, nikmat ibadah setelah datang di iman Ini keminyum perang-anggung Jadi selalu-selalu juga mengatakan bahwa ada tekst ini berbeda Ada doa juga Yang salifalubbaizat yang berberikan hati Salifalubia Ditetapkanlah hati kami dalam tangan kepada keberapaan Ini itu arti nama-nama ini Kita harus panjangkan setiap hati setelah Dengan hati yang kami tidak tukulah tidak lalai Menjadi peralai Allah yang mesti memenuhi Allah yang sama dengan kami Yang pertama Yang kedua Ini pesan dari seorang mufti dari saudara-saudara Syed Abdul Bimbas dan Nurkala Ada tiga yang kita ucapkan setiap kita doa Doa istiqamah sampai akhirnya Yang kedua Doa supaya dipilai Tau'bata Dato'bata Nasuhah Tau'bat Ini penting jadi doa inilah yang insyaallah bisa kita memohon kepada Allah maka Allah kan istighawahkan kita bisa sampai akhir kaya di akhir kaya kita mungkin ada orang yang menyenangkan tapi ada hadis ustadu yang seperti ini yang panjang ada orang yang bernafal baik seperti yang di sungga setiap jalan di sungga hanya satu hasta ternyata dia hentap dia tidak mati akhirnya dalam kondisi tidak baik bernafal atau tidak baik mati bagaimana ini hadis walaupun terdimakali 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 banyak-banyak tapi yang paling terdimakali adalah orang ini tidak sikoman atau salah niat karena ada orang yang melihatannya itu sikoman orang yang masak berbalik berkorban masak berkorban dan seterusnya tapi niatnya yang mencari di walilah meningkatkan sestisnya ini terjadi ketika dia mengambilkan diri ketika dia mengambilkan diri ketika dia mengambilkan diri salah niat dari Allah dan lain niat ketika dia mengambilkan diri ini bukan Allah yang istimak kalau Allah tidak tahu apa namanya baikat itu ada dua kegiatan yang pertama baikat torah baikat itu tak akan tak akan saya yang guru saya sumpah saya akan tetap menjaga saya akan tetap menganji ini baikat torah ini sini gak perlu tapi kalau dilakukan boleh dengan baik torah yang kita berbaik atas nama Allah supaya kita istimak supaya kita tetap semangat tapi asalnya gak perlu sebenarnya karena kan torah dari kepada Allah tapi itu bisa dan itu dibolehkan berbaik jadi ini banyak dilakukan oleh para ahli tasawuf yang itu adalah baikat torah baikat imarah baikat imarah itu baikat kepada seorang falifah dan iman yang ada jika orang islam sudah punya falifah yang sah katakan nanti terlalu muncul seorang penguasa islam yang sejati yang menunggu yang dinanti maka wajib kita berbaik atas imarah baikat itu tak ada pemimpinan dan ini hanya ada jika orang islam sudah punya pemimpin yang sah menurut syariah dan menjadi kesempatan koreksi kalau belum ada tidak ada bayaran tidak ada bayaran ini kalau anda merasakan diri tetap punya bayaran yang dimaksakan berarti ada ajaran yang menuruti koreksi ulang apa apakah setiap kita harus setiap lagi memperbaiki sahajat ini ya memperbaiki sahajat ini apa memperbaiki dan lafasnya dan aplikasi yang dibuat kita sehari tapi kalau kita dianggap berarti selalu banyak lagi bagaimana yang terlalu misalkan kalau orang-orang bersawab bagi saya tidak perlu kita perlu berhati-hati orang-orang kelompok yang kadang-kadang kita tahu yang sebenarnya malah berusaha cinta islam itu saja orang-orang bersawab semoga bisa dipahami dan bisa memahami mungkin mungkin dalam mungkin orang yang dalam badan sakar itu apakah kita maja untuk membuat jabat ilah 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 itu terus-menerus sampai dia tinggal atau hanya kalau pada saat dia sudah mengucapkan ilah ilah cukup begitu karena dikhawatirkan begini bahwa orang berasa ditakirkan untuk mengucapkan ilah 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 namun belum sampai sempurna sampai itu terlalu penegar nah itu bagaimana saya hebat kalau hukum itu memang bukan manusia hukum ala doa hukum ala doa doa yang di islam itu dihukumkan dengan doa hati-hati hati memang benar kalau orang ini sudah setelah belum mau cukup sampai dia mencapkan ilah 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 atau Allah apa yang dia tapi kadang-kadang ternyata takut ternyata tidak meninggal lagi jadi kita takut lagi tetapi ada kondisi dimana orang itu memang kita tahu hidupan dunia dan saat terpromatum fwk bahkan bicara itu sudah ada. Nah yang begini perlu kita bisikkan setiap waktu. Jadi memang lisan sudah tergunci. Lisan sudah tergunci. Ya biasanya adalah hal kejadian. Sebelum manfaat kejadian. Jatuh dan seterusnya, sepuluh dan bagaimanapun. Sekian lisan sudah lebih sama. Tapi kita masih bisa melihat dia masih merasakan dengan tangisan air mata. Yang begini sesering mungkin datang masalah. Sesering mungkin dia bisa menjelaskan Dan kita bisikkan ini halus. Jadi halus jadi penggunaan tersebut. Dari Adi Allah. Asyadul Adi Allah. Asyadul Adi Allah. Asyadul Adi Allah. Berikutnya itu lagi kepada kondisi. Dari Adi Allah. Ustaz Tentang kita punya konfumen parah. Dia sudah mampu ucapkan Asyadul Adi Allah. Asyadul Adi Allah. Kita biarkan. Dan kita pantau. Jangan sampai ini ngomong yang lain pula. Dan ini masalah. Akhir ayatnya itu. Akhir ayatnya itu. Akhir ayatnya itu. Kalimat yang terakhir yang terucap dari kisahnya itu. Adalah seharatnya itu. Maka bagaimana caranya ini? Dari panggung. Harus ketat. Harus ketat. Dan terakhir. Ada istilah mentalkin di pukuran. Bapak mungkin pernah mendengarnya. Saya mentalkin di pukuran. Memang ada iwa ayatnya. Ada para seorang sahabat. Namanya. Abu Muhammad al-Badli. Tapi iwa ayatnya. U'ais jid jahat. Halisnya masuk. Bentar di pukuran. Sebagaimana. Bapak mungkin. Bapak mungkin. Bapak mungkin. Ada begitu. Memang ada. Tapi kalau dari sebuah teis. Halisnya. Atau minimal. Sesangat. Sekali. Karena mentalkin. Ada saat menjelang wafak. Bukan saat di dalam kukuran. Dan kukuran sudah lepas. Di dua tanggungan kita. Sudah lepas. Jadi apa pun. Jadi apa pun. Di dunia. Itulah hasil yang akan didi. Didapatkan di luas. Kita hanya berdoa. Dan dapatkan. Gak berdoakan. Di mana iya. Jadi kalau dirusnya mau. Mungkin bilang. Sudah gak bisa pak. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Sudah lah. Sudah. 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 Ada pemohon tadi? Dan mari kita berpikir pada pagi hari ini Sama-sama berikutnya Alhamdulillah Dan doa kebaratul madis Alhamdulillah Subhanakamu Assalamualaikum Ambuli Amdika Asyadu Allah Illa'a Anta Astaghfirullah Wa Tuhbulay Wa Billahi Tuhbuban Hidayah Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barukah Assalamualaikum